Sementara dalam visi misi soal pertahanan, Prabowo menyinggung ada pihak yang asal bicara tanpa data sehingga tidak objektif. Prabowo meyakini dengan pertahanan yang kuat Indonesia akan dihormati. Menurut Prabowo, tanpa kekuatan militer, sebuah bangsa akan mudah ditindas seperti yang terjadi di Gaza kini. Sudah-sudah sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Sudah-sudah sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya mampu mempertanggungjawabkan dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat, kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Prano menyebutkan pertahanan Indonesia harus masuk pada wilayah 5.0, di mana anggaran Kementerian Pertahanan idealnya 1-2 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Pada wilayah 5.0, dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata saber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kementerian itu 1-2 persen dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menyinggung soal kebobolan yang dialami pemerintah, mulai dari serangan siber, perdagangan orang, narkoba, sampai pencurian ikan dan pasir. Menurut Anies, Kementerian Pertahanan telah gagal mencegah kebobolan itu. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160 ribu orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan anak-anak menjadi korban, lebih dari 3 ribu orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga, pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi Presiden, ia akan tetap menjalankan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Politik luar negeri kita secara tradisi, sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif. Adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik, dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong reformasi kepolisian untuk menyelesaikan masalah terorisme, judi online, pinjaman online, kekerasan seksual, dan perdagangan orang. Ganjar juga mengingatkan polisi harus kembali menunjukkan kesederhanaan dan integritas. Penjaman terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber sistem kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Meri Hugeng. Bagaimana Ibu Meri menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan, polisi kita hidup dengan sangat sederhana, dan mereka punya integritas yang tinggi. Dalam sesi pendalaman oleh panelis Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, harus memperkuat ekonomi dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama negara selatan-selatan. Capres nomor urut 3, Ganjar Prano menanggapi, strategi penguatan yang bisa dijalankan adalah kerjasama berbasis sumber daya alam. Sementara menurut Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, apa yang disampaikan Prabowo belumlah menjawab pertanyaan. Menurut Anies, penguatan kerjasama bisa dengan cara Bung Karno dulu, yakni merangkul semua pihak. Karena itu, yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kalaulah kita mau konsentrasi saja, untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerjasama dengan selatan-selatan, nikel kita memiliki. Tapi boksit, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium, umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang perangan Indonesia di selatan-selatan, itu hanya menggambarkan, sampai sampaikan Pak Browo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis selalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Alisa Stromi Joyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Prano menegaskan perlu harmonisasi aturan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih kewenangan institusi pertahanan dan keamanan. Namun Presiden juga harus tegas menyelesaikan masalah tumpang tindih tersebut. Menanggapi hal tersebut, calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menyebut, yang diperlukan adalah memetakan ancaman Indonesia ke depan. Dengan demikian, kewenangan lembaga diatur sesuai ancaman tersebut. Sementara Prabowo Subianto kembali menyebut dirinya sepakat dengan Ganjar Pranowo. Pimpinan tertinggi harus menyelesaikan masalah tumpang tindih kewenangan. Sehingga seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi, dua perlu sinkronisasi, dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja Presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk memberaskan persoalan ini. Apapun, dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat, bagaimana badan-badan yang selama ini ada, diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang, tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah, bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi, dan itu saya kira bisa. Tapi benar, saya juga harus mengatakan, kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik, harus kita akui menghadapi terorisme, bom Bali, pelosu, dan sebagainya. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Pertahanan pernah diserang oleh pertas atau hacker pada 2023. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menegaskan untuk tidak melibatkan korporasi yang terlibat korupsi dalam pembelanjaan alutsista. Hal itu disampaikan saat calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bertanya tentang solusi ekonomi pertahanan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong. Dan untuk itu, maka kita harus memperbesar GDP kita, memperbesar APBN kita. Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Tapi tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang memastikan bahwa pelanja alutsista itu bersih, tidak melibatkan korporasi-korporasi yang punya masalah dengan korupsi. Sedara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan terkait prioritas pertahanan nasional kepada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menjawab pertanyaan itu, Ganjar menekankan skala prioritas pertahanan di bidang maritim, lalu dilanjutkan di bidang udara. Tetapi Ganjar menyayangkan pilot pesawat perang menggunakan pesawat bekas. Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara arisopelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor satu hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasian prajurit. Pak kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi. Tentu itu sangat berbahaya. Robo menilai pesawat yang digunakan untuk pertahanan nasional diukur bukan baru atau bekas pesawat. Melainkan diukur dari usia pakai pesawat. Data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas Pak Ganjar. Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selem, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staff Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya. Kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan skor 5 untuk kinerja Kementerian Pertahanan saat ini saat ditanya oleh calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun calon Presiden Anies Baswedan pun juga akhirnya ikut menyebut penilaiannya terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Silahkan Pak Ganjar. Lima juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gunta ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Kritik atau kritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan polisi. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah lima, Mas Ganjar. Kalau lima itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih. Mas Anis tidak usah takut. Disebut saja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah lima, sebut saja berapa. Sebelas, Mas. Dari seratus. Ini sedikit ngajari kendel, Mas Anis, biar berani. Capres nomor urut satu Anis Baswedan menyebut, negara harus mendukung pengembangan budaya nasional dan kuliner Indonesia untuk dibawa ke luar negeri. Caranya dengan melibatkan WNI yang ada di luar negeri dan mengembangkan kredit usaha kecil. Sementara menurut Capres Prabowo Subianto menyebut, apa yang disampaikan Anis masih normatif. Menurut Prabowo, cara yang disampaikan Anis butuh dana yang besar. Sedangkan Capres Ganjar Prano mengatakan diplomat harus berperan sebagai tenaga pemasaran di luar negeri. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil, mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu, kita harus punya labah yang cukup. Kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita, untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi facilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri, maupun menarik yang potensi di luar negeri, ke dalam negeri, dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara, maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Sebagai Presiden Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni. Dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian, kebudayaan, sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Calon Presiden Umururut Satuanis Baswedan mengatakan, lebih dari 3.000 perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia. Menurut Anis, dalam beberapa tahun belakangan ini, sektor pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil, termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Perdagangan manusia, perdagangan anak, bagaimana perempuan anak-anak menjadi korban lebih dari 3.000 orang, dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Calon Presiden Nomururut Dua Prabowo Subianto mengatakan, sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Masih dalam pembahasan pasca debat Capres tadi malam soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Tadi sebelum jeda saya bertanya soal apakah tidak elaboratifnya jawaban-jawaban dari Pak Prabowo Subianto soal beberapa pertanyaan dari kandidat lain, ini karena memang mengenai data pertahanan keamanan negara yang banyak sifatnya rahasia atau classified gitu. Saya akan bertanya ke Mas Umar, apakah keterbatasan itu yang menurut Anda juga dilihat sebagai pola komunikasi yang tidak lancar dari Pak Prabowo? Kalau misal terkait dengan data yang sifatnya highly classified, tentu hal itu ketika bicara tentang misalnya spek alutsista, kemudian jumlah alutsista, dan kemudian beberapa detail informasi yang mungkin tentu tidak ada tempatnya untuk disampaikan. Tetapi kalau misal dalam format debat semalam, itu bicara tentang konteks kebijakan. Nah, dalam konteks ini seharusnya memang Pak Prabowo, karena ini makanan sehari-hari, dan beliau juga lagi in charge di dalam Kementerian Pertahanan, memang seharusnya lebih elaboratif itu sendiri. Mengapa hal itu terjadi? Tampaknya ada satu situasi psikologis, serangan dari terutama Anies Baswedan, betul-betul kemudian langsung menohok ke jantung pertahanan Pak Prabowo sebagai pribadi. Kenapa? Karena Anies itu sendiri dan juga Ganjar, perhari ini dalam konteks isu ini tidak memiliki beban yang cukup berat. Sehingga kemudian tidak ada satu basis argumen yang kemudian bisa dihantamkan kepada mereka. Di sisi yang lain, Pak Prabowo adalah menteri yang aktif. Oleh karena itu, porsi semalam adalah debat yang memberikan ruang kepada Pak Prabowo seolah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pertahanan selama lima tahun terakhir ini. Sementara kemudian serangan-serangan yang diajukan bukan hanya terkait dengan pebijakan, tetapi hal-hal yang tampaknya masuk dalam konteks private atau privasi. Meskipun dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai pejabat publik dan itu sah-sah saja. Tetapi bagaimanapun juga, Pak Prabowo sempat mampu kembali mengendalikan emosinya, kemudian fokus dengan basis argumen yang kembali cukup meyakinkan. Ketika misalnya kritik-kritik terkait dengan konteks kebijakan pertahanan itu merupakan sebuah produk politik yang juga disetujui oleh partai-partai pengusung rival-rival politiknya. Dan itu sebenarnya sebuah argumen yang cukup telak untuk disampaikan. Kemudian ketika Pak Prabowo menjelaskan tentang turunnya indeks militer atau pertahanan Indonesia, salah satunya impak dari realokasi anggaran dan juga pandemi, rasanya itu juga make sense. Tetapi secara general memang seharusnya hal-hal detail terkait dengan konteks kebijakan dan juga filosofi pertahanan secara umum, termasuk isu-isu HI terkait dengan pendekatan to state level solutions antara Palestina dan Israel, kemudian pendekatan multilateral di tingkat internasional terkait dengan isu-isu global, Rohingya, kemudian rivalitas antara China dan US di Laut Cina Selatan, termasuk sentralitas ASEAN, tampaknya tidak begitu banyak terrelaborasi secara optimal. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan bahwa mereka yang memiliki latar belakang yang kuat belum tentu mampu tampil secara kompetitif karena salah satunya memiliki beban yang lebih berat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijalankan selama ini. Sementara lawan bisa menyerang semampu mereka karena memang tidak ada beban dan aksinya adalah mengejar ketinggalan cara elektabilitas untuk menciptakan poin-poin melalui debat tadi malam. Baik, sepertinya banyak pertanyaan publik juga yang tidak terjawab soal data pertahanan termasuk tadi seperti Mas Umam ungkapkan soal kebijakan filosofis pertahanan Indonesia. Sepertinya itu masih bisa dipaparkan begitu melalui debat tadi malam termasuk juga perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan soal hubungan internasional dan geopolitik. Bagaimana Anda menjawab ini, Bung Daniel? Jika tadi malam tidak terjawab, mungkin Bung Daniel bisa menjawabnya pagi hari ini. Iya, saya melihat sejak awal ya wajar memang kami dalam posisi diserang karena memang kita dalam konteks dalam tanda kutip adalah pertahanan adalah pertahanan. Namun sayangnya serangan-serangan itu seringkali membawa data dan fakta bohong dan palsu. Misalnya ya, di dalam konteks Mas Genjar. Genjar menyebutkan bahwasannya Minus 2025 itu berencana dihibahkan oleh pemerintah Katar. Berdasarkan pengakuan dari Pak Yuwono, tidak ada satu paper pun resmi yang menyatakan Katar mau menghibahkan itu. Pertanyaan, Pak Pertanyaan, pada saat itu Pak Marsega, Nahwirawan Imam Sekret, itu adalah kasal. Dan beliau sudah menyatakan kepada publik tidak benar atau rencana terubah di Katar. Dan fakta itu tidak jelas, jadi sumbernya tidak jelas. Dan di Kementerian Sekret, itu sudah menyatakan, memberitanya langsung secara resmi kepada pemerintah Katar. Apakah Anda melakukan hibah pada saat itu? Tidak ada sama sekali. Jadi, data dan fakta yang disampaikan itu penuh kebohongan. Nah, ini yang berbahaya dalam konteks menyerah dan memfitnah. Yang kedua, dalam konteks Mas Anies, ada tiga hal membahas saja penyerahan dan fitnah. yang dikebar. Misalnya, menyebutkan menyebutkan 700 piliun menganggap kementerian pertahanan. Itu digunakan untuk beli alutsi bekas. Dan itu langsung kemudian dikonfirmasi oleh Pak Tempo, bahwasannya itu adalah fakta palsu. Oke. Kemudian kedua, Pak, Anda perhatikan. Mas Anies berulang kali menyatakan, tidak ada rahasia di pertahanan negara. Oke. Bbahaya. Pernyataan ini berpikir. Pernyataan ini, punya keinginan untuk menelanjangi kekuatan dan sebagainya. Kenapa? Jadi saya dapati, ya, walaupun saya sebutkan ada yang sebutkan, ya, tentu harus dibuka. Jadi, misalnya, Mas Hadir, bukan, dalam proses negosiasi, diplomasi, begitu, itu bisa dilakukan dengan cara berhati dan komunikasi dengan baik, dengan pihak masyarakat negara. Tapi Pak Prabowo, menyatakan, ya, harus memperkuat negara. Menunjukkan kita kuat ekonomi, kuat pertahanan. Baru kemudian kita datang dengan komunikasi yang baik dan teladan. Kalau tidak begitu, itu hanya sekedar jadi omong-omong. Itu ibarat seorang pria yang ke perempuan yang kemudian itu punya semuanya isinya bohong. Oke. Kata Tuan Kampung, serangan-serangan itu, kalau kemudian disampaikan dengan fakta yang benar, itu tepat. Artinya, itu tabat. Tetapi, kalau serangan itu hadir dengan kekuatan, dengan data palsu, kelihatan, mengatakan fakta, menjaga Indonesia pertahanan yang kuat, tetapi kemudian merobohkannya dengan data-data palsu dan demi elektoral. Ya. Bung Daniel, komunikasi Anda agak terputus-putus, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Nanti saya akan tanyakan pertanyaan selanjutnya. Tapi yang saya tangkap tadi memang banyak data-data dan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataannya begitu. Bahkan cenderung sesat. Nah, saya akan bertanya juga ke Pak Sutyoso. Pak Sutyoso, dibilang sesat katanya data-data yang diutarakan oleh Mas Anies Baswedan. Ini siapa pembisiknya dan apa responsannya soal ini? Ini saya akan bertanya oleh Mas Anies Baswedan. Ini informasinya dan apa responsannya soal ini? Ya. Masih dengar suara saya? Dengar? Silahkan, Pak Yos. Kedengeran. Oke. Ya. Kalau di dalam debat melawan debatnya itu mengutarakan data-data yang tidak akurat atau salah, ya langsung dikonter saja dijawab dengan yang benar. Dengan data juga. Bukan lalu minta kopi di lain kesempatan. Nah, pasti nggak ada kesempatan. Seperti itu. Nah, dan memang sekali lagi kuncinya itu satu ya. Kita itu harus mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi pada saat dapat tekanan. Nah, pada saat jadi kepala pemerintahan atau kepala negara, tekanan itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar dibat seperti tadi malam. Dan itu dituntut. seorang pemimpin apalagi kepala negara itu mampu melakukan emosi yang baik. Di dalam tekanan seperti apapun. Gitu. Nah, dan ya dalam debat pertahanan khususnya, itu pasti kosong dua kan mewasai masalah dengan menteri di situ. Tetapi barang itu tidak bisa keluar dari kan otak kita ini seperti bank gitu ya. Pada saat kita pengen keluarkan kayak kayak apa namanya klitkat itu oleh kita masukkan pengen keluar gitu. ini tidak bisa keluar karena diseremuti rasa emosi tadi. Jadi pada saat manusia itu emosional, dia tidak bisa berpikir secara macam padahal dia ngerti sebenarnya. Bahkan yang lebih aneh lagi kan tadi malam itu terkesan kosong dua itu seperti supporternya kosong tiga gitu loh. Ya dari enam materi saya itu enam materi dia setujui langsung tanpa pasapasi gitu kan. nah apakah ini apa ya tujuannya aku gak ngerti kan. Apakah untuk nyari teman supaya kamu jangan membukin saya juga gitu misalnya. Kita tidak tahu ya. Nah masalah sekali lagi alutsista yang bekas ini. Barang bekas namanya juga tidak ada standar harganya itu. Ini yang menjadi orang menjadi curiga. Kenapa barang bekas yang dibeli? Barang bekas itu mau kita ngomong ini dibeli 60% ini gitu. Padahal juga 30% bisa saja ganda. Inilah sebenarnya menimbulkan polemik. Di sisi lain kita kadang-kadang gak ada indikasi 5-10 tahun kita akan diinvasi sama negara lain gitu. Itu tidak ada. Untuk apa kita buru-buru mempunyai pesawat bekas kecuali dalam keadaan perang seperti perebutan Iran Barat yang dicotohkan oleh 02 itu pada saat itu amat berbeda. Tidak bisa apple to apple antara kondisi waktu itu dan segala. Jadi sekali lagi sebenarnya yang saya setelah di sini adalah pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Karena lagi negara Indonesia yang sangat komplikated ini dia suatu saat akan dapat tekanan yang sangat berat. Dan itu ditutup. Ditutup. Harus bisa mengendalikan diri sehingga tetap berpikir ini menghasilkan keputusan-keputusan yang sehat dan tepat. Itu pendapat saya. Dan sekarang harus apa yang kita lakukan di pandangan kondisi seperti ini. Sudahlah pelihara saja pemampuan prajurit yang kasih kesempatan latihan jangan hanya baris-baris yang tidak pakai biaya itu. Pola perang itu harus dilatih. Satu itu. Yang kedua maintenance alat sista yang ada. Yang ada kita maintenance. Maintenance-nya yang berbaiki. Tetapi belajar kita yang baru kita harus sesuaikan dengan kondisi keuangan di ABBN kita dan skala prioritas yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Bung Kristian Anda sependapat dengan Pak Sutyoso bahwa sekarang tidak perlu belanja-belanja dulu apalagi belanja alat sista bekas karena kondisi existing yang sudah ada juga sudah cukup untuk mempertahankan negara dan saya juga minta tanggapan Anda soal data-data yang dianggap tidak sesuai dengan fakta tadi. Bung Kristian Iya yang pertama dulu ya Pak Ganjar di openingnya bilang kita akan redeployment pertahanan kita karena ada dua hal. Satu kita punya IKN IKN nantinya sebagai center of gravity baru dan kedua kita Pak Ganjar menyebut secara spesifik bahwa ada potensi tarung global antara AS dan Tiongkok nah kami sepakat kami tidak melihat Indonesia diinvasi tapi ada namanya spillover effect jika misalnya pecah konflik di selat Taiwan eskalasi terus-menerus terjadi di Laut Tiongkok Selatan sepertinya susah membayangkan Indonesia itu tetap akan baik-baik saja kita pasti akan terdampak jadi makanya Pak Ganjar bilang kita tetap harus bangun anggaran pertahanan kita naikkan sampai 2% kita apa namanya adaptasi teknologi terbaru dan Pak Ganjar dengan tegas bilang kita tolak tolak barang usang gitu kan nah lalu untuk data tadi misalnya untuk apa untuk Mirats yang dibilang Bang Daniel ya sebenarnya yang Pak Ganjar minta itu hanya clarity misalnya ya kita punya undang-undang industri pertahanan 2012 mencaratkan banyak hal termasuk misalnya offset dan juga undang-undang itu mengatur tentang pembelian barang bukan barang baru lah kalau tidak mau bilang bekas dan sekarang undang-undang itu sangat mencaratkan kita kalau tidak bisa bikin sendiri beli kalau beli harus beli yang baru jadi sudah ada rehatan itu nah yang kami amati prosesnya itu kemudian kita tidak mengerti perencanaannya seperti apa untuk Miratsini contoh paling gampang adalah apakah misalnya ada kajian dari KKIP yang dibuka gitu untuk minimal ke DPR apakah ada kegentingan karena sepemahaman kami undang-undang ini itu bilang jika memang membutuhkan barang bekas harus ada eskalasinya harus ada keputusan politik di dalamnya bahwa ini situasi genting kita butuh immediate new weapons yang kita harus datang saat ini juga masalahnya buat kami kedatangannya kan juga masih kalau normal 2025 ya not really immediate gitu loh jadi kemudian eskalasi atau misalnya kegentingan apa yang diatur oleh undang-undang INHAN itu yang terlewati sehingga membutuhkan dan sudah begitu pula ditunda artinya kan apakah hilang situasi gentingnya atau bagaimana tapi dalam urusan politik ini kan sebenarnya dalam pembahasan anggaran pertahanan lah kita ambil contoh begitu dan juga alokasi yang sudah dianggarkan ini kan dibahas juga secara politik di DPR begitu bersama PDI Perjuangan partainya pengusung Pak Ganjar juga bersama juga tadi pengusungnya Pak Anies ada partai Nasdem PKS dan mostly partai-partai ini tidak bersuara keras atau tidak menentangnya pada saat di DPR apa argumentasi Anda soal ini Bung Christian ya itu kan proses politik di DPR ya pasti Pak Prabowo akan menyampaikan datanya nah yang ditekankan oleh Pak Ganjar dan kami inginkan adalah ya kami juga harus tahu gitu loh seperti apa sih perencanaannya ketika misalnya karena misalnya yang terbaru lagi tentang utang luar negeri kami secara sadar kami tidak akan mengkritik itu sebagai sebuah rencana pengadaan alautista karena kita butuh anggaran kita masih kurang tapi yang kami bayangkan adalah harus dijelaskan Pak Jokowi sudah punya konsep namanya investasi pertahanan kalau misalnya memang ada utang luar negeri ini seperti apa sih misalnya kita itu digunakan membangun industri dalam negeri apakah misalnya itu digunakan untuk membeli misal fighter tertentu seperti apa offsetnya kemudian akan diterima oleh sebut saja PTDI atau misalnya kita ingin membangun kalau di Inhan itu ada namanya tier 3 tier 2 Inhan nya gitu bisa gak kita misalnya menjadi supplier sesimpel misalnya apa bautnya aja deh hal seperti itu yang kita rasa sebenarnya apa ya publik pun merasa oke utang ini juga meter sebuah saya karena kemudian ada efeknya juga membangun industri pertahanan efeknya nanti bisa membangun MPM yang mensupportnya dan sebagainya oke ya saya kembali ke Mas Umam ini di luar apa namanya soal konten tadi juga ada singgungan dari Pak Sutyoso soal anger managementnya Pak Prabowo yang akhirnya menutupi ketahuannya Pak Prabowo soal industri pertahanan dan pertahanan negara sepertinya harusnya Pak Prabowo bisa menjawab itu dengan baik tapi karena ada sisi emosi yang tidak bisa dihindari begitu sehingga itu tidak bisa terungkap apa yang Anda lihat dari fenomena ini Mas Umam iya sebenarnya respon itu cukup manusiawi karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati poin-poin serangan yang disampaikan oleh Mas Anies itu bukan hanya terkait dengan konteks kebijakan pertahanan tetapi juga menyangkut hal yang sifatnya cukup personal dan apalagi di debat yang agak agak tengah itu bicara tentang sesuatu yang lebih private lagi sehingga kemudian Pak Prabowo tampil begitu emosional dengan mengatakan bahwa tidak pantas seorang profesor mengatakan seperti itu menghasut dan lain sebagainya tetapi diakui atau tidak ya ini bagian dari sebuah strategi komunikasi di dalam panggung perdebatan maka kemudian tampaknya Kubu 01 mencoba betul untuk bagaimana memantik ego dari Pak Prabowo sehingga kemudian ketika ego personal Pak Prabowo tersentuh terpantik tercunggil maka kemudian beliau sudah tidak fokus lagi pada konteks narasi tentang kebijakan termasuk juga bagaimana membayangkan atau menjelaskan tentang masa depan pertahanan yang ideal seperti apa tetapi sayangnya juga beberapa poin yang barangkali juga tidak begitu optimal kurang terelaborasi termasuk oleh capra-capra selain ini bicara tentang pertahanan bicara tentang keamanan tetapi Papua sama sekali tidak disinggung dalam konteks perdebatan itu sementara dalam konteks tantangan internal di Indonesia termasuk dalam konteks apakah rana pertahanan atau keamanan yang dianggap tumpang tindih itu pun juga tidak banyak terelaborasi dan itu adalah titik sensitif yang sangat krusial nah oleh karena itu ke depan pesan yang barangkali cukup meaningful untuk semua pihak termasuk khususnya untuk Pak Prabowo anger management betul-betul harus dijaga betul bagaimana kemudian merespon kritikan serangan secara lebih terakur lebih terukur sehingga kemudian tidak begitu terjebak dalam pertarungan emosi nah kalau misalnya kemudian sudah terjebak disitu saya pikir ada banyak poin yang seharusnya bisa diraih tetapi kemudian tidak bisa dioptimalkan dan justru memberi ruang bagi rival untuk mencuri poin dalam perdebatan seperti tadi malam baik saya kasih kesempatan terakhir singkat Bung Daniel untuk merespons tadi ada saran juga dari Mas Umam untuk lebih bisa mengelola anger management begitu kira-kira dalam debat-debat selanjutnya bagaimana pandangan Anda soal ini terakhir Bung Dani singkat tadi saya sebutkan Pak Prabowo itu otentik otentik gitu ya apa adanya kalau ketika harus marah ya harus marah beliau bisa berpura-pura apalagi menunjukkan wajah kepalsuan itu Pak Prabowo itu kemudian kedua tadi saya mau melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Guntur nah inilah yang saya sebut dengan drama turgi kemunafikan itu semua hal itu sebenarnya sudah sudah dipahami dan dijelaskan di banyak forum termasuk di DPR itu ada PDIP disitu ada P3 dan semua mereka itu adalah mentornya Pak Gandjar termasuk Pak Andika ketika dalam forum debat bersama saya di salah satu stasiun televisi beliau justru paralel pendapatnya dengan penjelasan saya terkait dengan Miratz jadi ini hanya terkait dengan dramaturgi kemunafikan yang ingin ditampilkan sesungguhnya semuanya bersepakat tetapi kepentingan elektoral dan panggung debat ini digunakan untuk menyerang kemudian ada serangan serangan yang sifatnya sangat personal inilah kenapa saya sebutkan kemarin itu adalah debat antara negarawan dengan pembunuh kekuasaan ya oke ini ya sepertinya perdebatan soal pertahanan masih akan berlanjut meskipun debatnya sudah selesai tapi mungkin di ranah sosial media di ranah publik ini akan terus berlanjut dan akan sangat menarik untuk kita tunggu sebenarnya tim Pak Prabowo Gibran juga bisa punya kesempatan untuk menjelaskan ini semua di ranah-ranah publik di ranah-ranah yang lain selain forum debat tapi kalau misalnya diambil dari apa namanya ini survei singkat begitu ya melalui telepon tadi malam di Litbang Kompas ini ada pertanyaan setelah melihat debat tetap atau berubahlah berubahkah kandidat yang akan anda pilih dalam pemilu 2024 nanti terutama untuk pemilu presiden nah secara umum menjawab 77,5% ini tidak berubah sehingga debat tadi malam sepertinya tidak terlalu banyak memengaruhi pilihan yang sudah ditetapkan oleh pemilih nah ini menarik sekali untuk kita lanjutkan selanjutnya masih ada dua debat lagi debat calon wakil presiden dan juga calon presiden terima kasih bapak-bapak yang sudah bergabung pagi hari ini perspektifnya menarik sekali soal pertahanan keamanan dan debat tadi malam untuk pak Sutyoso wakil ketua dewan penasehat timnas amin lalu pak Daniel Siman Jutak TKN Prabowo Gibran Kristian Guntur TPN Ganjar Mahfud dan juga Hairul Umam pengatuh politik dari Universitas Paramadina terima kasih bapak-bapak sehat selalu sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati